Intro Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanankan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sekalipun sudah berulang kali mendengarkannya, Endahlah kita jangan menjadi bosan mendengar pengajaran mengenai kasih. Dan berbagai nasihat tentang bagaimana menjalankannya. Karena kasih adalah hukum yang utama dan yang terutama. Dan menjadi dasar hukum lain yang melandasi seluruh kehidupan kita. Satu prinsip yang perlu kita ketahui adalah Bahwa kita mengasihi Tuhan karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka mengasihi Tuhan bukan dengan maksud supaya ini dan supaya itu. Melainkan kita mengasihi Tuhan karena Dia pantas dikasihi demitirinya sendiri. Dari prinsip dasar ini kita dapat mengembangkan teori cinta kasih dalam praktek sehari-hari. Dalam bacaan Injil hari ini melalui hal-hal praktis, Yesus mengajar kita bagaimana menjalankan hukum kasih itu. Antara lain melalui memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Kita memberi sedekah karena kita melihat Tuhan yang hadir dalam sesama. Saat itulah kita mengasihi Tuhan. Kita diajarkan oleh Yesus supaya berdoa di tempat yang tersembunyi kepada Bapak. Sebab berdoa tak lain merupakan percakapan pribadi kita dengan Bapak. Jadi tidak perlu doa kita diketahui orang. Sama halnya dengan berpuasa. Kiranya hal ini dapat membantu kita untuk menyadari Bahwa segala kebajikan, mati raga, dan pengorbanan yang kita lakukan Sebenarnya hanya semata-mata untuk Tuhan saja Di media yang mengasihi kita Terima kasih telah menonton!